Menyerukan kebaikan, mengajak, mengajak semua orang untuk berbuat baik Dan kita mengajak, melarang, mengajak untuk orang melarang, melakukan keburukan Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'adzatil hasanah Di dalam hikmah, di dalam nasihat yang baik, ada ajakan orang untuk melakukan kebaikan Dan di sana ada pelarangan terhadap orang untuk melakukan kemahasiatan Ada yang keliru, wajib disampaikan Tapi ingat, bil hikmah wal maw'adzatil Ini gaya yang bikin kita gak pernah bisa lupa ya Bahkan gaya ini yang menjadi, uji adalah pelopor Nah, gaya muda dan dengan gaya ceramah yang seperti ini Ngalir, enak, lepas dan semua orang masuk ke semua lapisan Kayak gitu ke orang lebih ya Ya, he's a legend ya Di usia yang begitu muda, menurut saya Saya gak pernah melihat pemakaman tokoh manapun Betul, betul, betul Dan sebegitu disemutinya oleh jemaah Belum lagi pada saat disolatkan di istiqlal Begitu penuh dan mengantarkan ke pemakaman juga begitu Dan jemaah itu memang udah gak bisa dibendung lagi Karena waktu itu dari jam 12 saya udah menunggu dikubur Jemaah udah, aduh itu udah kayaknya Udah kayak mocium hajar aswat Ribuan manusia Sampai terhimpit-himpit kiri kanan Itu udah kayak Sampai petinya itu udah sampai ke bawah arus Saking semua pengen ikut ini Jadi kalau kita lihat dari di putar di televisi ya Semuanya gak memandang dari yang muda Dari yang tua Dari yang anak-anak Dari yang kakek-kakek Dan semua lapisan masyarakat Itu yang luar biasa dari ujah ini sendiri ya Kalau kita lihat Ini cukup dekat ya dengan pipi dan lain-lain Bagaimana yang melihat sosok dari ujah ini sendiri Dari keseharian dan lain-lain Ya kalau aku mungkin sebenarnya kita lebih banyak bicara masalah kegiatan bermusik religi sebenarnya Jadi banyak sekali kita masukkan Karena saya ini kan pendatang baru sebagai seorang penyanyi religi ya Jadi banyak belajar dari beliau Khususnya ketika kita bernyanyi ya Kita harus apa namanya Saat itu yang aku pikirkan banget Ketika kita dalam Men-syiarkan sebuah lagu religi Yang kita pikirkan juga Salah satunya adalah bagaimana itu Syair itu dikembalikan ke kita dulu Supaya bisa itu Untuk muasabah diri kita Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Bagaimana kita bisa Mengetahui bagaimana sih kita Tetap memakai baju yang benar-benar syari itu yang penting Karena kan Dalam kita bermusik religi itu juga yang diutamakan adalah bagaimana kita Pakaian itu jangan sampai Berlebihan dan seperti itu Dan itu yang sampai hari ini yang aku selalu ingat dari ujah itu Tapi Pipik sendiri gak pernah menceritakan apapun ya Pada saat akhirnya dari entertainment industry kemudian kan Ujah ini kan berpindah Kan menjadi seorang pencerama Hari kamu melihatnya gimana Dasyat Hebat Waktu kita kaget Baru teman-teman Waktu kita kan Semuanya kan juga Kaget ya Waktu itu kita markasnya itu pertama Semua juga berangkat Banyak yang berawal Nama seorang gugun gondro Ini semua ketemu semua seangkatannya Semua jadi Gak ada yang baru-baru Saya kenal tau ujah itu sekitar 93-an 92-93 Dia seorang dancer Jago otomotif dan lain sebagainya dulu Dan itu Kena sama Iwell segala macam Segala macam Oh di dancer tiba-tiba hilang Sekitar 3-4-5 tahun hilang 96-97 gitu Muncul-muncul lagi Tiba-tiba Mendakwahi kami Menceramai kami Hotbay Sama teman-teman di Mampang Ini kenapa ya Orang mabok begini jadi amat gitu Dancer tukang clubbing kok begini gitu Tiba-tiba Ah lu gak pacar sama gue sih gitu Ujah itu Sampai Sampai saat ini Itu gaya khasnya ya Oke saya potong dulu Dan kita tersambung lagi dengan Wahyu Repertor Meto TV yang sedang berada Di kediaman almarhum Ujah Wahyu silahkan Oke Ya baik Alvin Disini tamu-tamu masih Terus berdatangan Karena memang tahlilan Masih belum dimulai Mudah-mudahan dalam Waktu dekat Kira-kira pukul 8 Nanti akan dimulai Dan rencananya juga ada Kakak almarhum dari Ujah Yang kemarin juga Tidak sempat Datang Untuk berpisah dengan adiknya Karena berada di luar negeri Direncanakan juga datang Dan saya sudah Ada seorang tamu Yang sudah ada di depan saya ini Dengan motornya Dengan motornya Beroda 3 Adalah Pak Pak Dedijam Pak Dedijam Pak Dedijam Ini siapa Boleh diceritakan mungkin Ke pemirsa juga di rumah Maksudnya gimana? Kenal Oke Kita matikan dulu motornya Oke Jadi Pak Dedijam ini Pemirsa adalah Langganan Ujah Untuk Servis Jam Betul Jadi itu nama Dedijam Jamnya ya itu Servis jam Bukan nama panjang Sudah dari tahun? Waktu itu Saya kenal sama Ustadz Jaivri Di daerah Pondok Indah Dulu Ustadz Pernah tinggal di Pinang Mas 1 Oke Saya kenal beliau Awal mulanya sih Saya pakai sepeda Keliling? Keliling Servis jam memang keliling Memang saya Poskonya di ini Di Masjid Al-Musawarok Oke Jadi saya ketemu Waktu itu Hari Jumat Am Ustadz Ustadz lagi Salat Jumat Apa namanya Saya Tanya-tanya Di batin saya Ini siapa nih? Kok Sudah kenal gitu kayaknya Belum Sama sekali gak tau Kalau ini adalah Seorang Ustadz terkenal gitu Uje Belum Sama sekali saya Di dalam masjid Saya bertanya-tanya Itu kok banyak orang Selalu dia Cium tangan Apa Langsung saya kaget Ini siapa Ini siapa Apa Ustadz yang terkenal Kali pikiran saya ini Ataunya Saya mau berdiri Tiga malu Saya kan Posisi ada di tengah-tengah Masjid tuh Lagi Habis sholat Jumat Jadi sebelumnya Pak Deddy Jam ini adalah Seorang Difable Yang Sudah sejak Lama ya Sudah dari lahir ya Enggak Tahun 87 Saya dapat masjid Oke Kecelakaan Jadi harus kehilangan Sebelah kaki Kaki kanan Tepatnya Dan kemudian bisa Dilanjutin lagi Pak Nanti saya Dilanjutin lagi Tadi Cita tadi Kenalan Awal perkenalan Pertama kenalan Ustadz Sampai saya Mau berdiri Sampai saya Nggak enak Malu gitu ya Sampai Ustadz datang ke saya Disamperi Ma'alak klub saya Subhanallah Katanya Sudaraku Katanya Ditanya Dia bilang Abang Usahanya apa Servis jam Oke Dimana Di depan masjid Al-Mushawro Di pinang Masa 1 Sejak saat itu Jadi langganan lah Uje Kalau ada apa-apa Dengan jam tangan beliau Atau jam tangan dari keluarga Diservis ke Pak Deddy Iya betul Jam ding-ding Jam tangan gitu Mungkin berupa jam aja Oke Baik Kita akan teruskan nanti Pemirsa Ada cerita lagi Tersendiri Yang akan disampaikan oleh Pak Deddy jam ini Yaitu Ada cerita Di balik motor Beroda 3 Yang dikendarainya Malam ini untuk Kemarin sudah datang ke sini ya Sudah datang ya Untuk ikut tahlilan juga Nanti di hari kedua Berpulangnya Uje Ini kabarnya Apa nama motornya Ini ada julokannya Saya dijulokin Nama Ustad Arli Dakochan Arli Dakochan Itu plesitan yang diberikan Oleh Uje Tapi Ceritanya nanti Alvin Kita akan kupas lagi Di segmen selanjutnya Kembali lagi ke studio Ya Baik Terima kasih Wahyu Ini ya Bagaimana seorang Uje Melihat Bahwa Ada Yang tadi Daris hanya mengendari sepeda Kemudian Dibibuatkan Motor Dengan roda Tiga Hanya dari perkenalan Di masjid Ponok Indah Tempat dimana Beliau memberikan Tausia disana Jadi Cerita-cerita Subhanallah ya Kita dengan begini Kita jadi tahu Begitu Bagaimana Uje itu sangat ringan tangan Jadi kemarin Tiba-tiba waktu kita Ngelayat gitu Ada seorang ibu yang nangis-nangis gitu Bicara sama-sama Teman saya gini Bahwa Subhanallah ya Ustadz Baik banget Dia telah membiayai Anak-anak saya Yang anime sampai ratusan juta Dan itu mungkin Gak banyak orang tahu Ternyata ada banyak cerita Bagaimana kedermawanan beliau Terhadap orang yang membutuhkan Luar biasa Subhanallah ya Subhanallah Aku tahu banget Orangnya tuh sering teledor ya Jadi suka naruh barang-sembarangan Selalu ada aja yang ketinggalan Atau hilang gitu Saat itu kejadiannya Ketika kita Umroh bareng waktu itu Aku, Mbak Pipik, Mbak Uje Ada beberapa kawan yang lain juga Nah Saat itu adalah kejadiannya Waktu itu di Masjid Kuba Aku tuh Punya dompet Tapi dompetnya segede gini Jadi ketika itu hilang Di Masjid Kuba Hilang semua aja udah Setelah hilang Itu aku jalan Ketika turun dari masjid Aku udah dibantu sama Mbak Pipik Itu gak ketemu Itu dompet Aku jalan kaki dengan santainya Dan udah Gak mau mikir sedih Aku jalan kaki menuju bus Udah ada Uje itu di samping bus Kenapa lu Dompet hilang Iya ntar Terus lu gak bawa apa-apa Enggak Terus mungkin dilihat Kok Mita nih santai aja gitu Maksudnya aku pikir Ya udah ntar juga makan ditanggung Kau mau panitia Udah satu paket kan Sudahlah Aku pikir aku udah seneng-seneng aja Aku gak ada pemikiran harus Aduh gimana ini Terus dengan santai aja Nih gua kasih duit nih Lu gak punya duit kan Iya Disitu aku pikir Disaat mungkin Orang mungkin belum sempat Kepikiran Ih si Mita nih gimana nih Gak punya duit nih Disini gitu Dia udah duluan Berdiri di samping bus Langsung ketep sama aku Langsung kayak gitu Disitu aku pilih Ya Allah Ini pas banget Aku bisa jajan Ya bisa lumayan lah Bangsa-bangsa beli coklat Dan dari situ aku ngerasa Ya ampun Ini orang bener-bener Aku disitu rasanya Masuk Masuk bus Udah langsung Ya Allah Udah ketolong banget aku Spontan Itu yang aku selalu ingin Jadi ingat masyarakat dan wawanan UJ Jadi Saya tahun 2010 2009 pas saya ngilang Itu kan saya bener-bener Masa transisi Saya Yang saya sampai jobless Gak ada pekerjaan Ketika saya Sama sekali UJ sama Umi Pipik Tau banget Saya sering diajak Pipik Jalan Pipik Enggak ah Gue lagi gak ada duit Soalnya hijau terbuka Enggak ada duit Enggak ada duit Saya ngomong gitu ya Jadi zaman saya susah itu Saya ingat banget Tiba-tiba UJ nitipin duit Sama Pipik gitu Saya ingat banget Waktu itu habis dari Rumahnya Umi Tato ya Ini dari UJ Karena Pipik sama UJ pada waktu itu Udah sepertarang Paling dekat saya Dia paling tahu Di saat saya gak ada duit Sama sekali Mereka yang tahu Tiba-tiba Ya gitu Umi Pipik Sering ngasih uang sama saya UJ gitu Saya sampaikan disini Benar-benar ya Allah Gitu kan Dis ini dari UJ Dari Ustaz Udah UJ tau Kamu lagi membutuhkan Dan terus terang pada waktu itu Saya memang Sangat membutuhkan Luar biasa Oke Kita handik dulu sejenak Dan kita kembali Saat lagi